Halo ketemu lagi dengan saya Joparuki kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah yang ada di dunia berkucingan saya sudah mengumpulkan sekitar ada 16 poin yang sering disebutkan di sosial media atau di dunia berkucingan yang membahas tentang kucing yang pertama adalah ada LA, V-Adopt, Free Adopt, dan Adopter LA itu sendiri kepanjangannya adalah lepas adopsi dan V-Adopt itu adalah V yang diberikan atau mahar yang diberikan kepada yang memiliki kucing atau biaya yang dikeluarkan untuk mengadopsi kucing tersebut jadi ada V-nya kemudian Free Adopt adalah sebaliknya yaitu kita diberikan untuk gratis untuk mengadopsi kucing tersebut jadi ya kucing gratis lah gitu kemudian Adopter itu sendiri adalah yang mengadopsi kucing kemudian yang kedua adalah kode itu biasanya seringkali kita temui ada kode A1, A2 jadi kode ini adalah V itu sendiri yang kaitannya masih ada kaitan dengan V-Adopt itu tadi cuman dikodekan karena apa? karena aturan di sosial media biasanya tidak memperbolehkan jual beli kucing makanya mungkin netizen berinisiatif untuk membuat kode-kode tertentu yaitu A itu Rp100.000, B itu Rp50.000, C itu Rp20.000, dan seterusnya jadi misalnya A1, A1 berarti Rp100.000, A5 berarti Rp500.000, A5 B1 berarti Rp550.000, dan seterusnya seperti itu, dan yang ketiga adalah K3, K3 ini adalah asosiasi di mana tempat breeder untuk membiarkan kucing dan biasanya kucing yang diternak adalah kucing-kucing ras yang bertujuan untuk menjaga kemurnian ras tertentu kemudian yang keempat ada pedigree dan non-pedigree pedigree adalah dalam kata bahasa asing artinya itu silsila jadi kucing yang ada di K3 itu biasanya memiliki pedigree dalam bentuk sertifikat biasanya dan kucingnya itu sendiri nanti akan ditanamkan chip di dalam tubuhnya untuk menandai kode yang dicocokkan nanti dengan sertifikat tertentu dan isinya adalah silsilan generasi kucing itu sendiri yang bertujuan untuk menjaga kemurnian ras biar silsilahnya jelas dan lebih meyakinkan bahwa kucing itu benar-benar kucing yang diakui oleh asosiasi tersebut kalau non-pedigree ya sebaliknya kucing yang tidak memiliki silsila, tidak memiliki sertifikat dan tidak di breeding oleh kateri itu tadi pokoknya tidak ada data-data yang mendukung bahwa kucing itu memiliki silsila dan keturunan yang jelas biasanya kalau di sosial media itu orang menuliskan pet atau non-ped biasanya kucing persia, pet icah, pet cfa, pet wcf, pet icah, kayak gitu embel-embel nama di belakangnya adalah nama asosiasi yang mengeluarkan pedigree itu sendiri kemudian yang kelima ada land pet atau bloodline ya itu masih ada kaitannya dengan istilah sebelumnya land pet itu memiliki darah pet biasanya orang yang bilang land pet itu biasanya dilepas dalam kondisi non-ped atau non-pedigree jadi tetap memiliki darah pedigree gitu, setidaknya ya masih, setidaknya masih ada darah ras pedigree gitu atau bloodline, bloodline itu ya sama aja memiliki garis keturunan yang pedigree kayak gitu kemudian ada juga biasanya orang yang melepas adopsikan bisa pet atau bisa non-ped itu artinya ya kalau misalnya ingin mengadopsi secara pedigree itu mahatnya tersendiri karena untuk biaya yang pedigree kan atau biaya untuk mengurus surat-menyuratnya sertifikat itu tadi garis keturunan itu tadi itu juga memerlukan biaya yang tidak sedikit jadi untuk lepas pedigree atau lepas non-pedigree itu biayanya cukup relatif jauh kemudian ada anatomi yaitu ilmu yang mempelajari struktur bagian makhluk hidup jadi kalau di kucing itu struktur badannya itu memiliki standar-standar tersendiri misalnya kalau di icah misalnya ada persia-persia itu matanya harus lebar terus telinganya harus kecil terus kepalanya harus bulet seperti apa tengkoraknya harus seperti apa itu memiliki standar tersendiri untuk kucing persia itu sendiri berdasarkan masing-masing asosiasi jadi mungkin untuk di icah atau di cfa atau di bcf itu mungkin bisa beda-beda jadi kayak standar bentuk lah standar bentuk badannya kucing itu sendiri seperti apa itu memiliki standar tersendiri itu biasanya orang sebut anatomi anatomi oh anatominya bagus nggak gitu jadi bagus juga tergantung perspektif juga gitu bagus dari mana gitu dari organisasi mana atau bagus dalam sudut pandangnya juri siapa seperti itu kemudian yang selanjutnya adalah hot eyes ada cebol ada fold nah hot eyes ini yang biasanya matanya beda warna jadi kalau temen-temen disini cat lover disini pernah lihat kucing yang matanya beda warna itu biasanya disebut hot eyes kemudian ada cebol cebol itu biasanya rasnya disebut manskin manskin pun juga ada yang manskin NS atau yang manskin top standard atau yang dan sebagainya ada macam-macam kalau disilang pun juga ada jenisnya ada geneta ada dingkalo ada apalagi ya apalagi minut dan macem-macem kemudian ada fold fold itu biasanya disebut dengan kucing Scottish fold yang telinganya neku ke depan itu nah itu juga macem-macem juga ada single fold apa atau ada double fold ada triple fold nah triple fold itu makin makin nempel gitu makin neku gitu kalau single fold biasa kalau double fold fold itu agak neku gini dan triple fold itu nempel banget jadi telinganya kucing itu nempel banget ke kepala gitu cuman di ICA ketiga macam ini entah itu hot eyes atau cebol atau manskin atau fold itu dianggap kelainan genetika kalau manskin itu dia di ICA itu dianggap penyakit genetika yaitu acondroplasia yaitu memang penyakit kekedilan pada tulang kalau di scotty school itu tadi itu juga kelainan genetika di ICA itu dianggap sebagai osteocondroplasia yaitu memang kelainan pada persendian tulang rawan yaitu di bagian telinga pada tempatnya di scotty school kemudian yang selanjutnya yang kedelapan jantan adalah proven proven itu dalam bahasa Inggris artinya terbukti kan jadi biasanya kalau kucing jantan jantan proven artinya kucing itu sudah pernah mengawini dan mengamili kucing lain nah itu sudah terbukti hingga kucingnya lahir berarti kucing jantan ini sudah terbukti bisa mengamili kucing lain begitu juga dengan betina betina proven misalnya berarti betinanya ini sudah memang pernah melahirkan gitu jika orang yang ingin mengadopsi kucing yang sudah dewasa yang sudah proven itu siap untuk di breeding atau diternakan seperti itu biasanya bahasanya sering disebut tuh di sosial media kemudian yang kesembilan ada kitten atau adult atau bisa juga junior kalau kitten itu ya kucing kecil biasanya usia dibawa 4 bulanan itu bisa disebut dengan kitten atau kalau junior itu ya kisaran lima sampai tujuh bulan itu bisa disebut junior kalau adult itu ya di atas 9 bulan lah atau di atas 8 bulan mungkin bisa disebut kucing dewasa kemudian yang ke-10 adalah jengkel atau betty jengkel itu sebenarnya adalah singkatan jenis kelamin biasanya tidak akan orang nanya jengkel gitu kan padahal itu ya hanya singkatan aja biar ringkas jenis kelamin dan betty betty ya udah jelas ya jadi itu betty itu betina terus yang ke-11 ada steril atau kastrasi steril atau kastrasi ini adalah proses atau tindakan yang dilakukan pada kucing untuk menghilangkan kemampuan dan bereproduksi dan kemudian yang ke-12 adalah pure mix atau breeding kalau pure dalam bahasa Inggris itu juga artinya sebenarnya adalah murni kalau mix itu ya campuran atau silangan kalau di bahasa kucing dan breeding itu kalau dalam bahasa Inggris menurunkan atau turunan jadi ya menternak seperti itu kamu breeding apa? breeding biasanya kan bahasanya gitu kamu breeding apa? breeding ras apa? wah aku breeding ras persia wah aku breeding ras mencone wah aku breeding ras bengal dan seterusnya yang ke-13 adalah rescue rescue adalah ya kita tahu sendiri yang menyelamatkan kucing di jalanan itu namanya rescue yang ke-14 adalah foster foster ini adalah proses membantu mengasuh anak kucing tanpa berkomitmen untuk merawat seumur hidup jadi sifatnya hanya sementara saja misalnya kita berpergian dalam waktu yang sangat lama ya kita titipkan ke teman kita ke saudara kita tapi hanya bersifat sementara saja yang ke-15 adalah ada wet food atau dry food wet food ini adalah ya makanan basah biasanya dijual di pet shop-pet shop yang kalengan itu atau sasetan juga ada kemudian dry food itu makanan kering gitu ya makanan ya yang kayak snack gitu kemudian yang ke-16 ada PCC, PCB, COD dan regber PCC itu posisi jadi posisi dimana gitu biasanya kalau mau menanyakan kemudian PJB itu biasanya kepanjangannya adalah pantau cocok bayar jadi kita harus memantau ke lokasi kalau cocok ya kita bayar seperti itu kemudian COD, COD ini memiliki dua makna ya kalau yang kita tahu COD zaman dulu itu ya kita ketemuan di jalan atau bahasa kepanjangannya itu adalah cash on delivery tapi karena ada sekarang online shop COD itu dimaknai bahwa ketika kucing sampai di rumah kita kita baru bayar seperti itu jadi saya memaknai ada dua macam COD kita ketemuan di jalan atau COD ketika barang sampai kita baru kita terima transferan baru kita terima bayaran kemudian regber regber itu ya rekening bersama yang kita tahu seperti kita bisa melalui Tokopedia atau Shopee atau memang jasa rekening bersama yang terpercaya oke mungkin itu aja semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan thank you bye 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 selamat menikmati